Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji Kolam ikan merupakan tempat untuk beternak ikan Di sini teman-teman bisa memasukkan ikan dan mereka akan berkembang biak secara alami Namun nyatanya tidak sesimpel ini Banyak teman-teman justru bingung dengan kolam ikan dan memicu sejumlah pertanyaan Di sini saya sudah rangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemain mengenai kolam ikan Simak video ini sampai habis ya guys Pertama bagaimana cara beternak ikan Cara beternak ikan, kamu harus bikin kolam ikan terlebih dahulu Dari Tokorobin, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kolam ikan Kemudian untuk membuat kolamnya dibutuhkan 2-3 hari hingga selesai Lalu untuk beternak ikan, tinggal masukkan 1 ekor ikan ke kolam Kedua, bisakah hanya memasukkan 1 ikan ke kolam? Jadi jawabannya bisa banget ya guys Jadi memang awalnya cukup 1 ikan saja yang dimasukkan ke dalam kolam Sebab mereka akan bertambah dengan sendirinya dengan cara meminta kues Ketiga bagaimana caranya mengetahui ikan meminta kues Untuk mengetahui ikan meminta kues, dalam kolam akan muncul tanda seru Nah setelah itu, ikuti apa saja keinginan dari ikan itu Lalu setelah dipenuhi, mereka akan bertambah dengan sendirinya Keempat, apakah ikan butuh makan? Jawabannya tidak ya guys ya Ikan tidak butuh makan, mereka hanya meminta kues untuk menambah jumlahnya dalam kolam Kelima, apakah ikan bisa dipancing dari dalam kolam? Jawabannya bisa ya guys ya Jadi setelah ikan banyak di dalam kolam, kamu bisa pancing untuk dijual atau untuk yang lainnya Sisakan 1 ekor untuk berkembang biak lagi di dalam kolam Keenam, berapa jumlah maksimal ikan dalam kolam? Jumlah maksimal ikan di dalam kolam ada 9 ekor ya guys ya Dan itu batas maksimalnya Ketujuh, apakah ikan akan mati di dalam kolam? Jawabannya tidak ya guys ya Ikan tidak akan mati meski lama tidak dilihat di dalam kolam Kedelapan atau terakhir, beternak ikan menghasilkan apa? Beternak ikan menghasilkan telur ikan yang bisa diolah ke dalam mesin presiver jar menjadi telur ikan tua Selain itu, ikan juga menghasilkan item-item unik secara acak sesuai dengan jenis ikannya Nah itu tadi, seputar pertanyaan tentang kolam ikan yang sering ditanyakan pemain di Stardew Valley Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini Tap kutu channelku untuk mendapatkan info menarik tentang game Stardew Valley Thank you Terima kasih telah menonton!